Hai semuanya guys game kedua handra alter ego melawan RRQ game kedua Hai tembakan saja ya di sini versi pakai busa dan si seliboy dia pakai Oh Akay itu power banget asas ini kita sampai terlena-lena versi dengan Hayabusa versi Albert dengan link-nya jadi emang perlu diakui guys Napa was-was Albert ini momo-chan ya bikin kangen aja ke sama Albert ke semua ya memang Albert udah ada di onyx ya sekarang ya Hai Hai dan buat teman-teman yang lupa untuk lidah menemani bibi karena bisa dapat gratis kuota gaming mulai dari 8000 saja beli di 15.3.id dan jangan lupa kalau juga bisa download aplikasi internet untuk kamu klaim hadiah-hadiah siha banana jangan sampai recall-recall depan GH sampai GH ya bahaya gue juga guys alhamdulillah orang-orang versi sendiri eh aku versi woi dapat gak tuh versi masih level 3 coi 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 tumpang lah lemon lemon menaruh mencoba temennya limon waktu lemon malah jadi tumbal guys poin gil dapatkan oleh para pasukan al-serigo woi luh-luh bahwa sih Udil gacor banget keseri ini kesalah tertumbang bentar bentar-bentar kan Udil guys itu tadi itu si Romy KT itu rasi guys donau rumah tumbang Naomi juga terculik di area atas Bapak Sumarno mendapatkan hadiah di early antara saya masih mende2 coy yang begitu penting empat ngeri juga ya dulu mendapatkan farming-an ya bener-bener banana silaturami terlebih dahulu ternyata bener-bener uh coba beri tumpu dengan satu buahnya dari Bapak jajat seakan-akan dipukul mundur bener-bener tidak akan bermain-main dengan bapak-bapak ini tapi kalau kita ngeliat memang reply-nya versi Hai sempat hampir aja bisa mendapat memenuhi sini pakai Faramis lagi guys ya oke lebih mantap oke puterannya dan bahkan kita lihat ada sedikit pojil lagi tidak pasang oleh seorang Naomi tapi replaynya ini merendah siropnya nggak bisa ditumbangin tapi lihat walaupun udah ada di rumput pakai insting juga lho desa asal tembak ya lima poin di early dan bahkan para pasukan dari diarah keomornya kapan berkesulitan melihat versi di early game yang harus tumbang kaya busa di early game itu memang tidak memiliki apa-apa desa di harus farming dengan power dari Hai ayah busa kali Hai sempat lagi nah kembali lagi dan ternyata hampir saja kalau versi mau masuk lebih di dalam lagi itu membuat dia bisa tumbang beskainer pada restrek Oke gocek-gocek wuuh tipis Aduh tetap aja guys deh faksa lingkar berhasil membuat eh lu tumbang di depan sana Wow oh my god Hai waterplay from Pak Azul sekali ini momohan ini kelihatan pemain-pemain dari alam noreng tiga coy percaya proses guys tangan kira farsha yang cukup menyebalkan memiliki efek sisi dan juga damage bersama begitu mengerikan dari alter ego sementara paja juga tidak berhenti lihat oke oke ke Skylar oke di all-in guys dan ya tumbang ya pastinya sih kecil didapatkan oleh Pak Sumarno sementara dari naomi versi kajak beda dua level guys sama selibu guys rarq dan Pak Sumarno dapetin banyak banget platingan tadi di area atas kayak Pak Sumarno Hai Oke Pak Sumarno udah bukan kaya lagi pertama di perbandingan levelnya berbeda dua level sih lihat Pak Cacat memaksa ke-sumpah-sumpah versi kalau diganggu mah gimana guys guys ada seorang Pak Cacat yang bakal coba di all-in kah tuh Asterikolnya gagal versi bertahan belasar saya dokir dokir aja jajat nah loh waduh Oke lho versi tuh banget guys loh oke jatuh katanya tupang lemon terhadap biasa aja gitu kombinasi dari area arlinya lima pilih pertama yang dipegang oleh Alter Ego paro miuh mencoba untuk memberikan sedikit poke damage dengan satu buah astral ii recall ya namun masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari rrq tapi satu turut di tangan oleh Pak Sumarno yang sudah hancur kali ini mulai jalan-jalan sore dari Pak Sumarno akan melakukan trade ke area versi udah beli jangan terstripe Oke bakal di cancel dan sepertinya Pak Sumarno ush Skylar aja segitu guys sebar ya sekalinya tembak ya dari Pak Sumarno dan dari rrq mereka yang seakan-akan tidak memiliki kesempatan sama sekali ini seperti yang uji bilang nah ketahuan lagi loh guys gimana caranya piripai saya di tangan Pak Aziz sama Pak Romi bener-bener respektif varia bisa dibilang hero spammer juga cuy dari segi network tembak-tembak aja gitu 5000 sendirian buat buka map Pak Sumarno itu dikumpulin coba banget gila berbeda dengan suara Skylar Skylar 3300 Pak Sumarno bener-bener mengkilah kali ini dan lihat Naomi akan coba oleh ke siapa lihat dia bingung banget kali ini dan kalau itu menurut aku kalau ke-fi terstrike dia nggak boleh langsung flicker fataling sih dia harus mainin dulu temponya dan mainin dulu perfect matchnya kalau dia bisa main perfect matchnya trigger dari purify-nya ini mungkin bisa menjadi satu hal yang menguatkan dia dan bahkan sedukil aja sampai dipakai loh untuk clear minion dan versi nggak akan kontes nggak akan kontes uh tidak akan kontes lah guys turtle yang terakhir ya melihat avokat disini selibut perfect mereka yang tertinggal mereka harus nolong oke tidak boleh terlalu mengikuti eh eh Oh kita belum sempet totaling guys di tangan Pak jajat kali ini Hai Naomi udah berarti dia bisa berpuas banyak nggak bakal berkutip dulu sakit dulu sudah bisa ngapa-ngapain versi pedra strike cepat setempat dari Pak Azir banana ketiga pemain dari pakar banana oke tidak akan ada follow DMX dari pemain mana rakyat karena mereka tahu bisa timpah dengan posisial terigu yang lagi oke sekarang udah unggul banget lihat unggul berapa tuh mau cari lalu wah keciduk guys set oke Oh jepit oke masih bisa di counter guys eh dapet dapet lho fataling oke kalau aku kuat banget sih guys oke masih ada backup dari seorang asisten juga paromi tapi ternyata flicker kedua oh hampir aja Naomi harus digunakan sebelum dia tumbang banana oke flicker untuk memberikan backup altar aman belu eh tidak mau trauma memaksakan di area bawah banana banana gabung terbombastik dis ya biasa membuat para pasca dari arah kuto acak-acak Naomi seperti yang udah gua bilang momohan atlas yang nggak bakal dikasih main pasti karena ini mereka akan cukup bingung siapa yang akan gua makan gua karawah Sumarno pas Sumarno ini terlalu jauh di Sumarno ini terlalu obes gue kasih beskurnya meninggal duluan iya eh eh mas Marno nah suket gue Hehehe sulit ya hohon deket ke siapa mereka bisa eh 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 belum lebih kapannya mana cuy waduh Dua kali oh udah mes2 tetes aja tumbang logis namun lihat dari Pak begitu sakit dan bahkan skala tumbang untuk yang itu kalau udah mode jokies ngerika halibut sumpah cuma butuh waktu ya sekitar 15 menit kebawah biasanya guys ya kalau mereka udah main serius bener-bener serius ya udah seringkali gitu diampil kayak gitu guys Pak Sumarno Kayapol telah dia Lord pertama ya banyak banget cuy Pak Sumarno bebas banget kali ini dapet air iya 202 DMC terlalu besar Pak jajat memang mengerikan membuat Skylar kali ini uh bener-bener dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi Skylar yang gak bisa menggapai kebelakang kasus waduh versi enggak dikasih bahwa udah dua level ot3 malah sekarang betul tapi masalahnya apakah hargi akan diam begini saja dan menyerahkan game ini di tangan bapak-bapak luar biasa atau dengan keberadaan kelo dari tengah sudah mulai muncul dan teman-teman Altarigo Apakah mereka masih bisa untuk mempertahankan base yang sudah berada di ujung tanduk yang juga bestar doang ya mereka mau bermain lebih disiplin menunggu Lordnya berjalan Yes Lord kali ini berjukan APS dan kita ada arah yuk Pak Romi membuka Vision bakal coba untuk mencari dimana hal yang mau itu dua tiga tetesan aja tubang gak sih yakin gua sakit bestred bakal tidak bisa dihentikan dengan adanya word yang baru pertama Lord yang masih kecil aja para pasukan RRQ gak bisa membungkam para pasukan Altarigo bukan Bapak biasa bermain masih lebih sabar dari RRQ kali ini mereka tidak mau terlalu berkomit mereka ngomong offset tapi apakah Altarigo akan membiarkan waktu terpulang sebanyak untuk membiarkan arke bisa comeback tapi versik mundur terlebih dahulu Altarigo mereka sudah mulai menggerogoti turut baria bawahnya dan Naomi ditahan Naomi alamak tombol bis banget loh menumpang satu pemain Kangga ternyata Naomi masih bisa bertahan di sisi lain Bapak Abdul bakal coba menahan bersama dengan ayah banana disini dan pemain-pemain dari RRQ masih bisa survive masih bisa bertahan dan Bapak-bapak Altarigo tentunya butuh Lord mereka yang kedua dikandangin para pasukan dari arah akhir dikandangin oleh bukan Bapak biasa bakal lihat Nino dengan 9.000 goldnya di bawah menit yang kedua belas pemocan harusnya eh sementara kita melihat dari segi item Oke Sumarno hampir 10.000 berbanding cuma 6.000 di tangan seorang Skylar tapi ini bakal bahaya kalau pemain-main dari akhirnya bahwa Vyder extract lemon 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 ada Altar guys pakai lemon klik piker waduh aja kucing dosa kita paja sih tapi udah balik ke seleponnya siaranya depan kali ini Naomi mana fatalnya masih ditahan dari cara Naomi ada flikir nggak ada flikir juga dari sana Om karena mereka mau nggak mau mereka coba pakai flikir untuk defensive terus dikandangin Pak Lafazgari Aragi udah kita lihat Pak Romi masih coba temuka Vision ini bener-bener bermain setengah setengah lapangan nih momocan bener-bener bermain gak dikasih ampun nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge di menit yang kedua belas berarti oke seribu pintar itu dong Oh betul 13.000 bos waduh ini cuma 10.000 kan goreng kan aku bilang perbedaan setiap menitnya Oh perbedaan semenitnya iya Oke tapi kali ini cukup berbahaya para pasir bukan Bapak biasa mereka setelah terbuka posisinya oke 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 teman-teman free masuk akutuban gitu udah said-ma You try nah呀 say one side game ya kita next ke game yang ketiga kesiamantan guys